Oke guys, sampai jumpa kembali di channel saya Pada kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Bagaimana caranya kita compress video kita Nah, biasanya kita menemukan ukuran video kita sangat besar ya Baik untuk penyimpanannya juga terlalu boros Bahkan ketika kita ingin mengupload video kita ke Youtube, Facebook, dan lain sebagainya Wah, video kita ini terlalu besar Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya teman-teman memperkecil ukuran video teman-teman semua Nah, tentunya kita juga menggunakan aplikasi Oke, langsung saja kita saksikan video ini Baik, yang pertama-tama kita lihat dulu ukuran video kita sebelum di compress ya teman-teman Kita buka di dalam galeri handphone kita, kita lihat Nah, ya Di sini video yang paling atas Di situ ada 80 lebih ukurannya Nanti ini yang akan kita compress videonya Supaya ukurannya lebih kecil ya teman-teman Oke, langsung saja kita tutup dulu aplikasi galeri kita ini Nanti kita akan membuka sebuah aplikasi Ini yang namanya kompresor video ya Video kompresor ini bagi yang belum memilikinya Silahkan download di playstore Dan yang sudah memiliki Kita buka aplikasinya Oke, teman-teman Kita buka dulu aplikasi video kompresor ini Untuk memperkecil ukuran video kita Oke Kita buka dulu aplikasinya Video kompresor Di playstore ada ya teman-teman Oke, kita klik start Nah, kompres video Kita pilih Yang paling atas Oke, kita pilih video yang akan kita kompres tadi Yang sudah saya tampilkan tadi di galeri ya teman-teman Oke, kita cari videonya dulu Nah, rupanya di paling atas Nah, kita pilih videonya Nah, kita tunggu Untuk ekstrak datanya Nah, di sini kita lihat Di sini kita diwajibkan untuk memilih jenis format videonya Nah, di sini Kita pilih medium Juga masih bagus ya Good quality Di situ Nah, kemudian kita mulai untuk meng-conference Kita tunggu prosesnya Nah, ini kita ubah dulu namanya Sesuai dengan keinginan kita Ini nama filenya ya teman-teman Nah, kita tulis Terserah sesuai dengan judul video yang Akan kita kompres Nah, oke Kita tulis dulu nama filenya Setelah itu baru kita Kompres Nah, kalau punya saya ini Cara buat pas foto ya Cara buat pas foto Menggunakan HP Android Nah, ini Kita tunggu prosesnya sampai selesai Kompres videonya Kita tunggu sampai prosesnya 100% ya teman-teman Nah Ini tidak lama teman-teman Nah, aplikasi ini memang bagus untuk kompres video Dan tidak mengurangi kualitasnya ya teman-teman Nah, oke kita tunggu sampai prosesnya 100% Sebentar lagi, oke Selesai untuk kompres videonya Nanti akan kita lihat Hasilnya teman-teman Nah, ini sudah selesai ya Nah, dari 80% lebih Sehingga menjadi Belasan lagi ya teman-teman Untuk ukuran video yang Kita kompres tadi Nanti kita lihat Kita tutup dulu aplikasinya Kita buka kembali Galeri di HP kita tadi Nah, kita bandingkan Ukuran awal video dengan ukuran akhir Setelah kita kompres Nah, bagaimana hasilnya Nah, seperti yang teman-teman lihat di video ini Nah, begitu Jauh selisihnya ya teman-teman Nah, ini bisa bermanfaat untuk Mengurangi kapasitas penyimpanan kita Dan juga memudahkan kita untuk upload video Ke YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya Oke, teman-teman Cukup sekian Tutorial yang Bisa saya bagikan kepada teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe channel saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya